Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kembali lagi bersama saya, Dedis. Sesuai dengan janji saya sebelumnya tentang jaringan influencer Sobby, karena ini sudah satu bulan lebih, saya akan menganalisa hasil dari jaringan influencer Sobby. Mari kita ke jaringan influencer Sobby. Yang ini kita klik saja. Nah, sesuai janji saya kemarin, yang kalian kalau belum lihat videonya, lihat di description box, nanti saya di situ kasih linknya video sebelumnya, atau lihat di flylist Sobby, MP Sobby. Nah, kemarin saya daftar tanggal 20 Februari sampai 20. Sampai 20. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Saya mendapatkan pesanannya sekitar 25, dengan ROI-nya 8, dengan komisinya segini ya, teman-teman. Nah, ini komisinya, terus ini GMV-nya kayak segini. Lumayan lah ya. Nah, ini membantu sekali untuk teman-teman yang sering pakai iklan Sobby atau voucher atau traffic dari luar. Nah, ini juga salah satunya traffic dari luar, tapi yang mengendalikan Sobby dari dashboard Sobby sendiri. Kayak gitu. Jadi, traffic-traffic yang ada, yang bisa kita gunakan, gunakan semaksimal mungkin. Karena hasilnya akan berbeda ketika, apa, masing-masing produk ya. Produk saya seperti ini, mungkin teman-teman juga bisa lebih lagi. Kalau kemarin awal-awal, karena saya pasang 2 komisi ya, nah, awal-awal kemarin cuma 5%, 5% itu sampai ROI-nya sampai 33. Nah, saya up 15%. Karena saya tahu, oh, influencer juga membutuhkan lebih gitu ya. Nah, makanya ini yang 5% nih, yang bawah, yang 5% ini, yang 20 ribu ini, saya akan aktifkan dulu. Nah, kita ubah. Setelah sekitarnya kita hentikan dulu. Nah, gini, kita konfirmasi. Terus lagi. Nah, jadi yang aktif sekarang, cuma yang up to 15%. Ya gitu, ini yang dipertahankan. Nah, ROI-8 itu, menurut saya, sudah lumayan bagus ya. ROI-8 itu. Karena ROI-8 itu kan, 8 kalinya gitu ya. 8 kalinya. Kita mengeluarkan budget segini. Kita dapatnya segini. Ini, yang ini. Jadi, lumayan untuk traffic-traffic, apa namanya, tambahan dari luar. Kalau misalnya, teman-teman punya affiliate, kayak gitu, gabung dengan affiliate, affiliate, grup-grup affiliate, ya, bisa juga disebar di sana, biar mereka juga, menginformasikan, toko kita, barang-barang kita, dijual oleh mereka. Kayak gitu. Dipromosikan. Nah, kita maksimalkan, apa yang ada, dan ini, membantu sekali, selain top ads ya, eh, sorry, top ads di ini, selain, iklan yang ada di, Shopee itu sendiri ya, iklan Shopee sendiri. Kayak gitu. Bisa, hasilnya, memang, berbeda, antara toko satu, dengan toko yang lain. Kayak ini juga toko, salah satu toko saya tuh, berbeda dengan yang lain. Komisinya sudah diingkang, terus ini laporannya juga, nanti detail-detailnya bisa dibaca di sini ya, teman-teman, apa aja yang keluar, terus berapa, komisinya, dan lain-lain. ini bisa teman-teman tahu. Nah, ini komisinya, nah, komisinya bisa nanti, bisa dilaporkan setiap bulan, karena ini termasuk biaya, kayak gitu ya, biaya budget marketingnya, kayak gitu untuk influencer, jadi, kalau misalnya, oh ini 24, ini 5 ribu, 17 ribu, apakah, dengan angka ini, teman-teman masih untung, atau, untung, kayak gitu ya, kalau bisa untung, lanjutkan, kalau misalnya, untung ya, di stop aja, kalau bocos ya, di stop aja gitu. Nah, itu udah gak ada tagian ya, validasi tagian kemarin. Kayak gitu ya, teman-teman. jadi, teman-teman bisa, apa, memanfaatkan, salah satu toolsnya, si, Sopi, yang jaringan influencer, Sopi. baik itu, yang di sini, ataupun yang di AMC, kayak gitu, bisa di, apa namanya, dimanfaatkan, sebaik-baik. Gitu, teman-teman, mudah-mudahan informasinya, bermanfaat, mudah-mudahan, apa yang, apa yang, kita, kita, lakukan, kayak gitu, bisa di, teman-teman, bisa praktek juga, jangan, jangan ragu, untuk, praktek, dan jangan ragu, untuk mencoba, karena ya, kita bisa mengukur, kalau misalnya, memang itu rugi, ya kita stop aja, gitu, kalau misalnya, untung ya, lanjutkan. kan siapa tahu, kalau belum pernah nyoba, ya kita, bener-bener nyoba dulu, kayak gitu, nyoba dulu aja, nah karena ini saya, baru satu bulan, oh ini tanggal 20, sekarang udah tanggal 24, udah lebih dari 4 hari, saya, nyoba, hasilnya ya, ya lumayan sih, lumayan, karena punya saya, lebih ke hobi ya, kalau hobi itu kan tertentu, dan hobinya lebih, spesifik banget, apa, laki banget, gitu ya, kalau misalnya, mungkin yang fashion, kayak gitu kan memang, menyeluruh, kayak gitu ya, bisa makanan, kayak gitu, bisa, semua bisa, apa ya, memiliki, kayak gitu, kalau punya saya, hobi yang bener-bener, spesifik, dan itu juga, laki banget, nggak semua orang, suka hobi ini, kayak gitu, gitu, jadi, kalau menurut saya, segini, dengan, apa, laporan keuangannya, laporan, dari hasilnya, kayak gitu, ya, masih masuk sih, kalau saya, udah lumayan, gitu, teman-teman, informasi hari ini, bisa cek video-video saya, sebelumnya, atau bisa, teman-teman, subscribe channel ini, untuk, update video selanjutnya, kayak gitu, nanti saya akan bahas, beberapa tips, trik, atau info-info yang lain, di channel ini, mudah-mudahan, saya bisa konsisten, gitu ya, saya targetnya, satu minggu, ya, paling, dua kali, atau satu kali, dua kali, kayak gitu ya, karena kesibukan saya juga, mengurus beberapa, lini bisnis, yang, nggak hanya di sini, kayak gitu, ada yang di luar juga, makanya, support, mudah-mudahan, saya yang, di luar juga, bisa saya sharing, di sini, kayak gitu, nggak hanya, tentang digital marketing, duang, kayak gitu, gitu teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Sub indo by broth3rmax